Oke halo Youtube, selamat datang kembali bersama si Kit Nstan Nah cekidot guys, ini ada drone baru lagi Baru dateng, masih di dalam bungkus paketnya Jadi ini isinya adalah SJRC F11S Pro Versi yang 4K Yang jaraknya itu bisa 3km Jadi kemarin kan kita udah pernah tes yang SJRC yang versi pertama yang ini Terus yang baru di unboxing kemarin yang ini nih Yang F11S tapi yang bukan 4K nya Nah yang ini adalah yang versi 4K nya Bentar saya buka dulu di luar Karena ini Bentar ya, bentar saya buka dulu Bentar Oh Beda dia ternyata bungkus terluarnya ya Dengan yang versi sebelumnya Yang kemarin mah versi bungkus coklatnya Kayak gini ya yang gak 4K Oke jadi ini adalah SJRC F11S 4K version Yang bisa kamu dapatkan di toko langganan si Kit Nstan di Hugo Store Silahkan cek linknya di deskripsi video Disitu ada harganya berapa-berapanya Oke untuk spek singkatnya Wih canggih Transmission distance up to 3000 meter Artinya dia bisa sampai 3000 meter Jika tanpa interferensi ya Kalau di dunia nyata biasanya Gak bakal bisa 3000 Bisa juga susah banget Mainnya harus di tempat-tempat tertentu Yang gak ada gangguan sinyal wifi Cuman secara spek ini udah harusnya mantep banget Terbangnya 26 menit Sadis 4K kamera Oh udah 4K kamera Nanti kita lihat EPSnya dapet berapa EIS dan 2 aksis mechanical gimbal Oke keren ya Ini udah EIS dan mechanical gimbal Oke keren 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 Mantap mantap Oke depannya kayak gini Harus menggunakan handphone 5GHz Dan disini seperti biasa ada postelnya Untuk postel ini maksudnya apa? Artinya adalah drone ini sudah Resmi dijual di Indonesia Di toko Hugo Store Artinya drone ini bukan barang berbahaya Bisa digeber setiap hari kayaknya ya Oke mana ini masih disengkel Sobekin aja lah Oke gak apa-apa disobekin sedikit Yuk kita langsung buka sama-sama Unboxing Dalemannya kayak gimana Ada nomor apa ini 2021 segala macem Mungkin tahun produksinya Oke dalemannya kayak gini Seperti biasa Kalau SJRC Dia paketannya Mewah ya Kita buka ini ada serelekannya disini Wih mantap guys Wih Sades Tasnya bagus Warnanya abu-abu gini Saya suka Ini bahannya yang rada-rada keras gitu ya Ini ada pegangannya buat Oh praktis lah Jadi kalau kemana-mana pakai tasnya Tinggal dibawa ya Oke kita langsung coba buka Ada apa aja isinya Oke keren Isinya kayak gini Yang pertama Kayaknya disini dapet Ini silika ya Silika buat Anti lembab Biar nyerep air dia Oke dapet apa ini Oke disini ada buku petunjuk penggunaannya Nanti harus saya baca-baca dulu Oh gede banget ya F11 S4K Pro Oke 14 tahun ke atas guys Tuh ada bacaan ya 14 tahun ke atas Jadi kalau umur 14 tahun ke bawah Gak boleh main drone Ada polisi nanti ke rumah Enggak lah Oke Oke ini ada buku petunjuknya Disini ada busa-busa anehnya Tebal ini busa anehnya Oke good Buat ngelindungin Oh sama ya Dengan yang versi kemarin Cuman bedanya Remote-nya bisa 3 km Nanti mungkin dicobain ya Remote ini bisa ngebinding gak kesini Kalau bisa nanti dronenya Ini bisa 3 km juga Kayaknya seru ya Oke ini ada baling-baling cadangan Blade Kita cek dapetnya apa Kabelnya kemarin yang SGRC 4K kan masih Micro USB Kalau yang ini Udah type C guys Udah type C Kabelnya juga warna putih Kayak satu bedanya yang ini Dapet kabelnya yang type C ya Untuk baling-balingnya Bentar Terabak dulu 1, 2, 4 ini Dapet 1 set Jadi dapet 4 Buat ngegantiin baling-baling yang di dronenya Dapet kunci L Baut kunci L Sama baut-bautnya Berarti dia memakai hexa Oke Untuk remote-nya Kayak begini ya Remote-nya Kita cek dulu Antenanya bener gak Oh Bener nih Yang kanan betul Dia ada kabelnya keluar tuh Ya Kayak yang ini kabel Ada kabelnya keluar Nah yang kiri juga Ada kabelnya keluar Nih kayaknya dia Dua-duanya Diversity mungkin Atau segala macem Saya gak tau yang jelas Untuk baterainya sendiri Ini beda Dengan versi sebelumnya nih Yang bukan 4K Bentar Saya buka dulu disini Oke Bukanya ada dua gini guys Bukanya ada dua gini Yang satu ini Buat Lapisan atas Oh ini buat yang Lapisan atas ini ya Oke biarin ya Nah yang kedua Ini buat Jangan dilepas Yang kedua mah Nah ini masih ada Oh masih ada pelindung kacanya lagi ya Gak apa-apa Jangan dilepas lah Biarin lumayan anti gores ya Untuk tombol-tombolnya disini Ada ganti speed Ada buat emergency stop Ini langsung ada sidik jari saya tuh Kok gak ya Ya ada sidik jadinya Ini ada buat nyalain Baterai 66 PCT Oh remote nya beda guys Tampilannya udah Udah gak kaku Pakai led-led kayak gitu ya Oke Kalau di klik sekali Kayaknya dia buat nge-charge baterai Disini ada return to home Di bawahnya ini type C Buat nge-charge Lalu disini tombol kamera Tombol video Ini angle Buat naik turun kamera Lalu disini ada buat nge-zoom ya Kemarin kan Saya masih inget jadinya Oke untuk si holder handphone nya Kayaknya ini bakal bagus nih Holder handphone nya Kokoh ya Gak kayak MJX dia Kalau MJX tuh agak-agak loyo dia Oke bentar Gini Oke Oh yang ini lebih kokoh guys Yang kemarin kan ngamplay ke depan ya Uh mantep ini Pegangannya pas banget Ini yang 4K ya Mantep Oke Oke biar gak penasaran Bentar Kalau yang Oh beda guys Untuk yang 4K tasnya Tuh Yang 4K tasnya warnanya putih ya SJRC Pro AIS Kalau yang gak 4K Yang gak 3km Dia lambangnya merah begini ya Oke Biar ngebandingin Untuk remote sih Ini Sama ya guys Remote nya sama Iya remote nya sama Bentuknya sama Yang ngebedain adalah Remote yang ini Lebih berat guys Daripada Ini ringan remote nya Kalau yang ini lebih berat Ini yang gak 4K Ini yang 4K Lebih berat Ini yang gak 3km Ini yang Udah 3km Ini 300mAh 1S Baterainya Sedangkan ini 1500 1500mAh 1S Oh berarti ini berat sama baterai ya Lebih kokoh ya Oke Jadi ketahuan kan Untuk drone nya sih Kayaknya sama aja Oke Kita sekarang ke drone nya Untuk drone nya Ini yang versi 4K Bentuknya Dengan yang versi Gak 4K Kalau dilipet Ini bakal Sama ya Sama ya Bentuknya sama aja ini Bahkan motornya pun sama Baterainya jangan-jangan sama Yuk nanti kita bandingin sebentar Oke Buka kaki depan gini Buka kaki belakangnya begini Iya Kita cek Di bagian bawahnya Dia gak ada sensor ya Kalau SJRC ini Tidak ada sensor optical flow position Jadi kalau main indoor Kalau belum mahir Tidak disarankan main indoor Kalau main indoor itu Khusus yang sudah mahir saja Mantap ini Oke disini ada Gimbal nya Kita buka Ada bacaannya ya Buka tutup gimbal copper Sebelum nyalain Drone Oke kayak gini Sama purchase dengan yang kemarin Yang kita unboxing Kita lihat dulu Kameranya dia sama atau enggak Sebentar Biar kita pengingat disini Oke kita kesini Eh kok pengen Kayak ada magnetnya loh Eh itu nyedot ya Anjir kenapa jadi bas gini Eh bener ini susah banget Akhirnya ada magnetnya guys Kayak listrik statik gitu ya Oh iya ada listrik statiknya Kaling nempel disini Oke Oke good Masangnya sticker aja lama banget Kayak ini bentar Kita buka dulu Baling-balingnya Kayak ini Baling-balingnya Biar kelihatan Baru banget sih Mantap Oke untuk drone nya Bentuknya kayak gini guys Bisa dilipat Foldable istilahnya Oke mantap nih Untuk kamera Lihat kamera Kameranya 2 aksis gimbal Maksudnya 2 aksis gimbal itu gimana Jadi maksudnya 2 aksis gimbal itu Kameranya ada 2 tambahan motor bergerak Yang berfungsi sebagai penyetabil Ini kayak gini guys Ini 1 aksis ya Buat Nge-handle Miring-miring drone Lalu ini 2 aksis Buat Turun naik Drone nya Digini-gini gak apa-apa Ya gak apa-apa Kalau belum dinyalain Digini-gini gak apa-apa Gak masalah Kecuali kalau udah dinyalain drone nya Gak boleh ya Disini ada bacaan F11 Pro AIS Oh S nya udah gak keliatan ya Oh di bagian sini nya karet Karet Belakang sini ya plastik ya Plastik Yang ini karet Yang ini karet Oke dia belum ada sensor di bawah Disini ada buat Micro SD nya Oke dimana lagi Kita coba cek Lepas baterai Disini baterai nya 2500 mAh Udah 3s 2500 mAh Udah 3s Ini Type C Kalau yang versi sebelumnya Kita banding-bandingin aja Gak apa-apa Kalau yang versi sebelumnya Dia 2500 mAh 11s Eh 11,1 port itu 3s Tapi disininya masih Micro USB biasa Entah ini bisa Substitusi baterai Atau enggak Cuman yang jelas Dari tombolnya aja Udah beda ya Nanti saya tanyain dulu Ke tokonya Bisa substitusi Atau enggak Cuman yang jelas Yang ini bulatnya kayak gini Yang ini kotak ya Yang bulat berarti Dia buat versi yang Ini baterai nya 3x4 nih Nanti bisa langsung diterbangin Oke good Ini good juga Oke sama aja Kita masukin sini Saya enggak mau sembarangan dulu Ini masukin ke sini Karena pinnya kan ngejajar banyak Takutnya pinnya enggak sesuai Yang ada nanti meleduk ya Drone nya bisa konslet Oke guys Kita akan coba ya Katanya sih disini Pertama nyalain remote dulu Abis nyalain remote Baru nyalain drone Disini ada bacaannya Fairing akan membutuhkan Waktu 40 detik Ketika sistemnya dinyalain Oke kita tungguin aja 40 detik ya Buat kamu yang pengen tau Untuk remote nya Ini udah lebih bagus ya guys Untuk si remote ini Connecting nya Eh connecting nya Maksudnya layarnya Kalau yang versi 4K ini Lebih bagus Dia bukannya LED yang dikasih Nyala-nyala Begitu guys Tapi dia Semacam LED yang udah rapi aja gitu Tampilannya kayak Buat tampilan Monochrome ya Oke ini udah 40 detik belum Soalnya disini ada bacaannya kan Connecting Bukan connected Oh iya bener Oke guys Ini udah nyambung Dia bener-bener butuh waktu 40 detik Ada bacaannya GPS mode Oh disini ada semacam Bar nya itu Ada semacam Speed GPS Apa ini Yang sebelah kiri 4 Yang sebelah kanan 3 ya Oh ini baterai drone Ini baterai remote Disini ada jarak Distance Ada Hague Lalu ada kecepatan drone Sama Kecepatan Horizontal drone Speed Sama kecepatan Turun naik Drone nya Oke Katanya disini Suruh begini guys Suruh begini Nah Nanti dia berubah Jadi gedip merah Gini Kita puter aja Drone nya Kita puter drone nya Tadi ada bunyi beep ya Di remote nya Beep sekali Artinya Kalibrasi yang diputer Datar Kalau beep 2 kali Artinya Kalibrasi yang tadi Tegak lurus ya Oke lalu langkah selanjutnya Disini Di pojok kanan atas guys Nanti dia langsung Kalibrasi tingkat datar Buat Nah dia Kedipnya cepat Buat Si gimbal nya ini Dia jadi aktif Lalu langkah selanjutnya Aplikasinya sama guys Aplikasinya itu Harus Memakai WP nya disambungin dulu Disini langsung keliatan Ada SJRC BRG BRG itu apa Barang bukan Connecting Dia sudah connected Oh iya SD card nya lupa ya Oke Kita Coba terbang aja Tanpa SD card lagi Saya lupa SD card nya lupa Dinyalain kemarin Lupa dimasukin juga Oke Aplikasinya mana Drone SJRC E-Pro Disininya harusnya Milihnya yang F11S ya Ih Dia langsung pindah sendiri ya Sebelum saya iniin Sebelum saya ganti Dia sudah Oh Saya sukses fully Status ada bacaan No SD card Detected Oke guys Ini si Git N10 Pagi hari Mau berangkat kerja Cuman kita Review drone dulu Unboxing Karena saya penasaran Nanti kita bawa ke kantor aja Oke Oke Lihat ini Lihat MJX Lihat MJX SJRC lebih bagus Lebih kokoh Ininya Gokil guys Hah Gimana sih remote MJX Kok jadi protes ke MJX Oke guys Ini dronenya tanpa SD card Porke ini Porke ini Simpan disini Habis simpan disitu Biasaan saya Biasanya Ini kita kalibrasi ulang lagi Bukan kalibrasi kompas ya Tapi kalibrasi horizon Karena apa Karena gini Di meja ini Di bagian bawahnya ini Kan ada besi nih Itu besi aja Jadi takutnya dia ngeganggu ya Oke Mudah-mudahan kita tes terbang indoor Nggak crash Entah kenapa hari ini Saya nggak pede Saya pengen pakai Begini dulu Oke Saya kurang pede nih Mudah-mudahan aman 3 2 1 Begini ya Oh Ini GPS mode Tahan tombol ini Coba 5 detik Tahan tombol ini 5 detik Bentar Saya baca buku petunjuknya dulu Oh yang ini ya Coba Katanya sih Harusnya Tahan tombol speed ini Oh iya benar Untuk ngeganti ke Altitude hold Altitude hold mode Di indoor Ternyata dia Tahan tombol speed Speednya Kalau dipencet Ada bacaan Sport mode Kamera mode Oh kamera mode Kayaknya bisa lebih jalannya Bisa lebih pelan ya Lalu ada normal mode Oke Kita coba di indoor Untuk pertama kalinya Ini Kita disini aja Oke Kita kalibrasi lagi Sedikit Oke Mudah-mudahan Dia Bagus Ini bisa direkam Nggak sih Kalau kayak gini Coba Oh malah foto dia Harus diganti dulu Berarti ini nih Pencet tombol yang atasnya Pencet tombol atas ini Lalu kita rekam Bisa nggak Wih Bisa Berarti nanti dia Ngirimnya ke ini ya Ngirim Ngirim dronenya Ngirim datanya Ke Apa Ke handphone ya Oke Armingnya ini Diketengahin ya Armingnya diketengahin Dia ada Bip Altitude mode Oke Kita coba Entah kenapa Saya ini Nggak pede banget Dronenya Oke guys Halo Lumayan Oh dia Oke Agak turunin kameranya Iya Mundur dikit guys Oke Bentar Saya konsentrasi dulu Disini Oh dia Pengen agak Maju sedikit ya Jadi ini harus Otomatis Harus saya Tahan sedikit Untuk dronenya Dia pengen Maju sedikit Entahlah Kenapa Cuman Nggak Nggak Masalah Disini Saya ngeliat FFP nya Lumayan jelas ya Agak Kebodong Agak Kebodong Dikit Halo SJRC F11 Versi yang 4K Remote nya Bisa 3 km Sadis Oke Dia ngerekam Begini Oke Mantep nih Kita agak tinggiin Sedikit Sedikit Ya Agak naikin Sedikit Oh stabil ya Mau coba kocok Apa mau coba Gimana Kita coba kocok ya Pakai Speed yang Speed yang Sport mode ini Oke Kita coba Kiri kanan Bentar Saya Arahin dulu Kesini Oke Kiri Kanan Belakang Kiri Oke Mantep ya Kalau SJRC itu Drone nya apa Gimbal nya bagus Ini EES sama Gimbal nya Bekerja dengan Sangat baik Di sport mode ini Kayaknya kalau main indoor Bakal seru banget ini Oke Kita coba Ganti speed lagi Ke normal Ini drone nya Pengen maju ke depan Melulu kali ya Kenapa ya Apa berat ke depan Apa kurang Berat ke belakang Apa gimana nih Oh gila Anginnya kenceng Iya lah Wajar ya Karena dia Baterai nya Udah 3S Oke Minggir dulu helm Saya mau berangkat kerja ini Cakep guys Beneran Asli cakep ini Lupa sih Tadi gak dimasukin SD card Nanti kamu Lihat aja Perbandingannya ya Dengan video yang Saya rekam ini Dilayarnya ya Oke keren ini Oh pergerakan Kiri kanan nya juga Bagus dia Eh mulus ya Wah ini kayaknya Bisa bikin sinematik Sambil belok nih Remote nya enak Banget Oh kalau drone Kayak gini Oh bisa sinematik Sambil belok Kayaknya nih Wah seru nih Kayaknya nih Udah dulu lah Cukup Kita coba Kita coba matiin Pegang drone nya Tapi jangan ditahan Biasa aja gini Pencet stop Stop Gini Tak tak Tuh ada bacaan diatasnya ya Emergency stop Jadi itu tuh Buat ngeberhentiin drone Ketika Landing di tangan Tapi gak semua drone Ada emergency stop nya Dan jangan pernah Kamu pencet Tak tak Ketika drone nya lagi terbang Misalnya lagi ada Di 120 meter diatas Kalau tak tak Otomatis drone nya Akan ngeleang Jatuh ke bawah Oh iya hati hati ya Ini kan drone nya kan Udah memakai gimbal Jadi perlakuan drone nya itu Megangnya harus hati hati Gak boleh sembarang Kayak yang B19 kemarin Dikocek Ketika yang AIS Dia boleh di kocek Tapi kalau misalnya drone nya Gak AIS Jangan di kocek Oke ini saya stop dulu aja Takut lupa Karena untuk drone toys Model gini Biasanya Dia gak nge-sap ya Cuman ini udah ada backup EPP gak apa-apa Oke saya mau ngasih tau Gimana cara Cara buat Mendarat di tangan Yang Normal Yang pertama Dia take off dulu Emang dia bawaan orok nya Agak selalu pengen ke depan ya Tapi harusnya sih Bagusnya Nanti Maksudnya gini nih Ini tahan Dot drone nya gini Gak usah diapapain Tahan Pencet ini bawah nih Pencet bawah Lihat bawah Bawa terus Nah nanti dia otomatis Akan turn off di tangan Kenapa kita harus Mendarat di tangan Karena gini guys Karena yang namanya motor Drone ini kan brushless ya Dia kan ada magnetnya Kalau khawatirnya Ketika kita Mendarat di tanah Itu banyak Partikel besi yang Partikel serbuk besi Nanti Malah ngotorin kayak gini Jadi Kalau untuk Mendarat Sebaiknya di tangan Tapi kalau untuk take off Memakai Landing pad yang bagus ya Oke Itu caranya kayak gitu tadi Ini apa sih Neat Neat Oke Gak apa-apalah Apalagi yang pengen di share Oke Gak ada sih Yang jelas Nanti tinggal masukin SD card Kita terbang di outdoor Thank you ya Udah liat video Sigit N10 Kalau kamu suka Di like Jangan lupa Di subscribe Saya ngasih Sigit N10 Nanti kita Terbangin lagi di luar Saya mau berangkat kerja dulu Oke Mantap jiwa Mamen Terbangin lagi di luar Terbangin lagi di luar